Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya disini dengan saya Mas Sito dari program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia disini saya sudah bersama dengan Ibu Kaprodi, Ibu Doktor Anissa Budiwati selamat siang Ibu sehat-sehat Ibu ya Alhamdulillah Mbak Mas Sito sehat Alhamdulillah sehat Ibu disini kita akan berbincang sedikit tentang merancang metodologi fikih ke Indonesia mungkin sedikit saya akan menyampaikan sepatah kata beberapa kata seperti itu Ibu disini seperti yang kita ketahui masuknya Islam fikih juga itu masuk ke Indonesia setidaknya itu ada bukti bukti historisnya yang menunjukkan fikih itu diajarkan di Indonesia itu pada abad ke-14 14 Masehi ya berdasarkan priorisasinya sejarah fikih itu dari awal hingga sekarang seperti yang dilakukan oleh Daud Ali pemikiran fikih Indonesia itu berada pada masa kemunduran dan kemudian bangkit kembali pada masa bangkitan nah pada masa kemunduran ini memang tidak banyak berdampak pada corak fikih yang berkembang karena karena ia cenderung tidak dapat apa namanya disesuaikan dengan lingkungan sosial dan kultural Indonesia selain itu ada dua perspektif yang yang berbeda tentang keindonesiaan yang pertama ada perspektif apa konstitusional itu memang masuk pada produk produk fikih ke dalam undang-undang negara yang kedua itu ada membuat hukum fikih yang unik untuk Indonesia dan menghormati adat istiadat yang seperti ada apa namanya fikih Indonesia yang dari hasbi hasbiki ada mazhab mazhab nasional mazhab Indonesia itu hazairin lalu ada pribumisasi Islam itu gustur benar ya bu disini dalam praktiknya pribumisasi hukum Islam ini memang ada dua tahap yang pertama itu ada menginterpesasikan sumber hukum Islam yang mempertimbangkan konteks sosial sejarah yang mendasari yang mendasari yang mana sumbernya itu bukan hanya dari Al-Quran dan Hadis tetapi ada dari para ulama yang sering kita sebut sebagai apa Hakim Fikih yang kedua itu ada mengadopsi adat ke dalam Fikih untuk apa untuk mencapai tahap-tahap ini baik disini bagaimana pandangan ibu sendiri tentang apa metodologi Fikih keindonesiaan saat ini mungkin bisa ibu sampaikan beberapa apa-apa terima kasih Mbak Masito selamat siang juga untuk teman-teman yang hadir dan juga melihat kita ya bareng-bareng jadi tadi diceritakan nih ya sejarah singkat terkait dengan Fikih keindonesiaan itu dengan berbagai coraknya nah kalau pendapat saya sendiri terkait dengan Fikih keindonesiaan itu kita berbicara tentang bagaimana budaya lokal Indonesia itu diangkat dalam tataran Fikih seringkali kalau dulu kan Fikih itu hanya terbatas pada toharoh ya spesifik lebih kepada ibadah Fikih ibadah gitu tetapi kalau sekarang gitu ya di era dimana kita berbicara tidak hanya satu aspek bahkan muncul dari berbagai macam fenomena sosial yang ada sehingga muncul sifatnya misalnya multikulturalisme yang harus di pada akhirnya ya kita terima sebagai bagian yang tidak terlepas kita sebagai masyarakat tidak hanya lokal ternyata masyarakat yang sifatnya global karena kita itu hidup ya tidak hanya di satu daerah tetapi kita bisa mengetahui wacana berita apapun yang ada di tempat yang lain secara cepat gitu ya nah sehingga menurut saya Fikih keindonesiaan ini tepat sebagai sebuah topik yang memang harus diangkat dan di apa munculkan gitu ya dan di kuasai oleh para cendikiawan muslim Indonesia sehingga metodologi yang tepat itu akan mengantarkan pada kemanfaatan kalau dari sisi filsafat ilmu itu ada yang kita namakan aksiologi ya jadi kemanfaatan dari ilmu kita apa jadi Fikih keindonesiaan itu ya mengantarkan bahwa nilai-nilai lokalitas Indonesia itu bukan berarti sesuatu yang salah tetapi bagaimana Fikih itu merespon mengadaptasi sehingga muncul sekarang Fikih itu tidak hanya Fikih ibadah tapi Fikih kebudayaan kemudian ada Fikih negara malah ya ada Fikih bencana gitu kan jadi muncul itu sebuah respon untuk bisa melihat fenomena sosial yang ada menurut saya seperti itu kemudian yang kita akan lakukan bagaimana sebenarnya membuat konsep gitu kan artinya tetap kalau misalnya di metodologi penelitian khususnya ketika seorang peneliti itu akan melakukan penelitian tetap saja harus berawal dari sebuah kasus atau fenomena sosial ketimpangan sosial itu menjadi salah satu kunci yang bisa kita potret nah setelah itu bagaimana kita menggunakan kerangkap penelitian dengan beberapa pendekatan nah biasanya kalau objek penelitian kita itu hukum karena kita hukum Islam ya hukum Islam maka ada beberapa pendekatan contoh misalnya antropologi kemudian sosiologi dan sebagainya untuk bisa apa mengungkap sebenarnya fenomena sosial kita itu seperti apa dalam tataran wacana keilmuan gitu kira-kira mbak masih tahu mungkin terkait dengan hukum Islam bu bagaimana tanggapan hukum Islam ini dengan hukum adat gitu hukum adat jadi sebenarnya tidak ada pertentangan apalagi kalau misalnya kita membaca dari salah satu tokoh modern yang terkait dengan pemikiran makosin syariahnya yaitu Profesor Dr. Jaisar Auda pernah dengarin karya nah itu beliau sama sekali tidak mempertentangkan adat istiadat itu ya kalau istilah ketika kita belajar sejarah sosial hukum Islam itu uraf itu nah sekarang konteksnya bagaimana kita membingkai agar adat istiadat itu sesuai dengan kacamata atau perspektif atau paradigma atau prinsip-prinsip makosin syariah kita karena kan dari sisi literasi itu kan makosin syariah itu berarti maksud-maksud diturunkannya syariat nah oleh karena itu bagaimana kita gitu ya selain daripada kewajiban kita itu untuk bisa mengungkap bagaimana fenomena sosial yang ada di masyarakat tapi juga justru memberikan solusi gitu nah ini yang sebenarnya tugas para kandidat doktor gitu kan makasih yang terlalu sudah mau luluskan amin 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 oke iya tadi makosin syariah ibu ya sekarang kan kita lihat perkembangan teknologi ya bu ya yang mana sekarang itu kita lihat semua serba mudah serba simple apa-apa aja tinggal menggunakan satu alat semuanya sudah tertera dalam situ itu bagaimana itu makosin memandang seperti itu maksudnya kita itu kan ada pasti dalamnya pasti ada akat-akatnya seperti itu itu bagaimana itu nah justru itu jadi makosin syariah itu kan mengawal dari sisi dari awal misalnya kalau misalnya saya ini ya ibaratkan dengan katakanlah di negara kita itu ada satu lembaga yang memberikan fatwa ya MUI terkait dengan jalan kan untuk teknologi nih untuk kasus untuk misalnya kita menhukumi ini halal tak haram sekarang makanan dengan teknologi yang sangat luar biasa itu bisa menjadikan yang bahan awalnya apa bisa berubah menjadi yang berbeda nah teknologi itu bisa menggerus seperti itu jadi bisa membuat makanan yang pada awalnya gula bahan yang pokok dan sebagainya menjadi makanan yang mungkin di beberapa orang itu cukup aneh nah kemudian orang bertanya bagaimana halal apa enggak ya gitu ya misalnya kopi luak dulu nah proses untuk sampai pada kita tahap halal atau haram itu kan proses dari awal itu harus diketahui dong ya inputnya itu bahannya apa saja kemudian prosesnya seperti apa sampai dengan menjadi output gitu ya sampai menjadi luaran atau produknya seperti apa nah kira-kira untuk mengawal dari kehalalan produk ya berarti dari input dong dari input kemudian proses sama juga seperti dalam transaksi bermuamalah dan aspek-aspek lainnya yang di dalam ibadah kita gitu yang melibatkan satu person ke person yang lain selama itu bisa menjaga bahwa tidak ada hak dan kewajiban yang artinya diambil begitu ya secara paksa kemudian ada proses yang di sana itu bisa kalau maka selalu terkait dengan lima hal ya hifdul din menjaga agama hifdul mal menjaga harta hifdul akal menjaga akal hifdul nasel menjaga keturunan ya ada lima hal itu maka tugas kita untuk bisa memberikan atau meluruskan apa yang pada awalnya menyimpang kemudian kita betulkan kembali sesuai dengan koridornya atau jalannya tadi saya jadi teringat dengan pembuatan daging buatan itu ya oh iya saya pernah dengar saya masih bingung dengan daging buatan itu sebenarnya itu dia haram apa haram jadi seperti itu oke sebenarnya pro kontra ya kalau itu mungkin ada satu sesi lagi nih ya kalau misalnya memancingan terkadang kearahnya metodologi ini kita nanti bisa mengarahkan sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih terkait pro kontra dari para ulama klasik kontemporis sekarang itu seperti apa kemudian ada pertimbangan karena ini juga menurut saya ini fikih pangan ini jadi sorotan yang cukup yang kuat ya dan fikih pangan kemudian fikih lingkungan sebenarnya karena kalau misalnya tidak ada sapi yang dikandangkan kemudian dikasih makan ternak dan seterusnya itu kan ada penghematan lahan disana ada proses yang sebenarnya memudahkan dari sisi itu tetapi apakah orang cukup yakin dengan daging tadi di metodologi fikih keindonesian itu kita juga merangkul itu bagaimana kita tetap mengawal fikih pelingkungannya sehingga artinya manusia itu tidak melakukan banyak kerugian untuk sekitarnya untuk dirinya sendiri untuk bumi ini karena kita sebagai halifah to fill art jadi metodologi yang benar pas fikih keindonesian ini seperti yang yang benar-benar cocok yang cocok ini yang kita lihat case-nya dulu ya tetapi prinsip utama makosidur syariah itu sebenarnya menjadi kunci atau gerbang jadi pembuka agar kita bisa menghasilkan atau memberikan solusi karena sebagai seorang peneliti itu kita harus punya rumusan solusi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada tataran teori maupun pada tataran praktis saya kira mungkin itu terima kasih Bu Anissa waktunya sangat sedikit ya Bu kalau banyak kita bisa berbincang lebih jauh lebih jauh sampai besoknya lagi besoknya lagi seperti itu berarti dari metodologi ini penelitian fikir Indonesia ini kita harus memang menggunakan pendekatan yang ilmiah untuk memahami hukum islam itu sendiri betul agar hukum islamnya bisa diterapkan menebar rahmatan lil alamin oke hadirin mungkin cukup sekian dari kami dari ibu dokter Anissa Budiwati semoga apa yang beliau sampaikan apa yang beliau berikan kepada kita semoga kita bisa mendapatkan berkahnya dan kita bisa mendapatkan manfaatnya mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh